Aktivis pro-Palestina kembali membobol pabrik senjata Israel, Hydrafit, pada Senin 15 Juli 2024. Dalam aksinya, sejumlah aktivis itu menggunakan tali untuk masuk dari atap pabrik. Sementara untuk menghancurkan mesin-mesin di pabrik tersebut, para aktivis memanfaatkan palu. Video detik-detik aktivis pro-Palestina membobol pabrik Israel itu dirilis melalui saluran telegram pada Senin sore. Dalam video yang diambil dari bodycamp salah satu aktivis, tampak para aktivis itu turun dari atap pabrik menggunakan tangga tali. Setelah berada di dalam pabrik milik perusahaan senjata Israel Elbit System tersebut, para aktivis langsung membabi buta. Dengan modal senter, mereka berpencar ke segala arah untuk menghancurkan mesin dan alat-alat yang ada di dalam pabrik tersebut. Sejumlah alat tampak dibanting ke lantai, sementara sebagian lainnya tampak dihancurkan menggunakan palu. Pasalnya setelah seluruh isi di pabrik tersebut hancur, para aktivis itu kabur tanpa terdeteksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!